Halo teman-teman, ketemu lagi sama saya Dapur Cinta Teman-teman hari ini Dapur Cinta mau masak-masak lagi teman-teman Saya punya ikan nih teman-teman, ini ikan laut ya Tapi namanya saya kurang tahu ya Ini saya punya ikan, nanti mau saya goreng dulu teman-teman Jadi ikannya mau saya bikin sambal ijo teman-teman Tapi sambal ijo nya sederhana aja ya Cuma ada cabai hijau besar sama cabai keriting kecil ya Terus ada daun jeruk, tomat hijau, bawang merah sama bawang putih aja teman-teman Ini pakainya simple aja ya, kita masaknya ya Yang gampang aja yang ada ya Terus bumbunya ada, kardu jamur sama sedikit garam ya Ini garamnya nyambang-nyambang, entah kita icipin dulu ya Asin apa enggak ya, nanti takutnya ke asin dan lagi Nah pertama-tama kita mau goreng ikannya dulu teman-teman Ini ikannya udah saya cuci bersih ya Tadi udah dipresen jeruk juga Ya saya nyalain kompor ya Mau saya kasih minyak Ini agak banyak dikit ya Biar dia enggak nempel di kuali Tuh, ini tunggu minyaknya panas ya Kita mau iris-iris dulu teman-teman Ini bawang merahnya mau saya iris-iris aja ya Ini daun jeruknya buang pulangnya ya Kalau bawang putihnya nanti saya halusin sama ini ya cabainya ya Tapi enggak halus sekali ya Agak kasar-kasar gitu teman-teman Kalau ini mau saya onseng-onseng Tapi onsengnya enggak sampai garing gitu ya Cuma di onseng sampai wangi aja Sampai jumpa di anime Cuma diו mianpah Sampai jumpa di anime selamat menikmati ini minyaknya udah panas ya teman-teman ya mau saya kasih ini ya sedikit tepung ya biar dia gak meledak-ledak ya ini mau saya goreng ya kita goreng dulu ya ini bawang-bawangnya udah saya potong ya sama tomat ya sekarang saya mau ini agak jauh dari kompor ya teman-teman ya bahaya itu katanya meletak-letak ya terus ininya kita potong-potong ya mau dicoper dulu ya ini copernya kasar aja gak perlu halus ya kita bikin yang gampang-gampang aja kalau buat ini ya di rumah ya buat sendiri gampang tapi nikmat nanti kalau dimakan enak banget kalau masak gak usah yang ribet-ribet ya yang gampang aja teman-teman tapi rasanya maknyos tuh ya ikannya masih digoreng ya kita mau ini dulu ya halusin bumu dulu ya teman-teman ya teman-teman ya ikannya udah ini ya udah mateng ya mau saya angkat dulu ya tuh cantik kan ikannya tuh ini mak saya tiriskan dulu minyaknya ini tuh untuk maniskan itu mantep loh ini saya mau ini dulu ya teman-teman ya minyaknya mau saya keluarin dulu ya ini cabainya udah saya ini coper ya tuh kasar ya jangan gak halus ini saya tetap pakai kuali yang tadi ya teman-teman ya yang bekas goreng itu ya ikan ya cuma minyaknya minyak baru ya ini bawangnya mau saya masuk dulu saya onsen saya akan munculin dulu ya dan saya akan munculin dulu ya selamat menikmati kita onsen bawang sampai kayak gini aja teman-teman ya terus kita masukin ini ya daun bawang sama apa sama ya terus sama ini juga apa cabai hijaunya ya terus kita masukin kita onsen terus lalu bumbunya kita masukin ya kabel jamur sama sedikit garam jangan banyak-banyak garamnya tadi di ikannya udah saya kasih garam waktu menggorengnya ya saya mau ambil sedikit air ya terus kita masukin ke bawang setiap panas panas selamat menikmati saya kasih air terakhir kita masukkan ikannya jadi ikannya diikur sertain masak sebentar ya teman-teman biar dia meresap sama cabai-cabai ya nah kelihatan ya airnya udah menyusut ya ini juga udah wangi ya sekarang kita matiin kompornya dulu nih teman-teman lihat ikan sambal apa ikan cabai hijau saya sudah jadi teman-teman ini sih kalau pakai nasi anget sepakul kayaknya nih pokoknya mantep banget rasanya juga pas ya tuh ini enak banget loh teman-teman ini ikannya juga ini ya seger-seger ya tuh tuh pokoknya mantep teman-teman dimakan sama nasi anget nanti pakai lalap juga ya soalnya ada sambalnya ya pokoknya maknyos ini enak banget mantep betul ini nih ya teman-teman ya udah jadi ya bikinnya sangat gampang ya tidak susah-susah ya makasih ya teman-teman ya sudah nonton video saya yang ini ya ketemu lagi di video selanjutnya teman-teman ya makasih banyak bye bye bye